Halo Sobat Angler, balik lagi di channel saya Kejiger. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman seputar sistem seal pada sebuah drag washer reel spinning. Jangan kemana-mana, simak terus. Teman-teman, disini ada berbagai reel yang berlabel salwater. Ini ada Kenshi salwater, kemudian ada Daido Trisula salwater, kemudian Dekoral salwater, ada reel signite, dan ini pendatang baru Haro Aegis 6000. Reel ini masing-masing memiliki sistem seal yang berbeda, yang akan kita kupas pada hari ini. Baik, kita mulai dari signite trend. Ini signite trend 6000. Signite ini juga memiliki seal di bagian knob drag washer. Ini, sealnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sealnya. Ya, jelas ya, kelihatan sealnya. Nah, bagaimana kita ingin menguji apakah seal ini benar-benar memenuhi ruang bagian spool reel ini? Kita bisa mengujinya dengan cara seperti ini. Jadi, tidak usah kita repot-repot mengujinya dengan air, kita uji dulu dari sisi ukuran. Kita lihat seperti ini. Dari sisi ukuran, lingkaran diameter pada key washernya, memang sealnya memang benar-benar menutupi ya. Terlihat tidak ada celah sedikit pun. Memang benar-benar menutup secara sempurna. Walaupun ya, idealnya sih untuk sebuah reel, seharusnya atau sebaiknya, idealnya untuk sebuah seal harusnya menutup dari lingkaran luar. Tidak hanya berfokus kepada lingkaran tengah. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya kita berpindah di kensi aika. Ini kensi aika. Nah, terlihat kensi aika dengan besar diameter lingkarannya. Apakah benar-benar sealnya benar-benar menutupi ketika diaratkan seperti ini? Caranya kita bongkar sealnya. Nah, apakah benar-benar menutupi bagian ruang-ruang key washer di lingkaran diameter ini? Kita tes bagi ini. Nah. Di sini terlihat bahwa seal yang diterapkan oleh kensi aika tidak sepenuhnya memenuhi ruang key washer. Nah, terlihat di sini. Bagian kiri dan kanan ini adalah celah yang dikhawatirkan akan bisa air menerobos menuju ke key washer. Jadi, terlihat jelas bahwa kensi aika untuk sistem sealnya itu belum bisa bekerja dengan maksimal di bagian sistem seal. Berikutnya, kensi dekoral. Kita buktikan di kensi dekoral apakah sistem sealnya sudah sesuai dengan saran spoolnya. Bagaimana dengan dekoral? Apakah desainnya sama dengan sistem seal yang digunakan oleh aika? Nah, kita cek di bagian sini. Ini adalah spool daripada kensi dekoral. Dan sistem sealnya yang digunakan seperti ini, kurang lebih sama dengan mirip aika. Sekarang kita lihat. Kita timpakan seperti ini. Apakah menutup dengan maksimal? Nah, di sini terlihat sebenarnya baik dekoral maupun aika sama-sama tidak menutup sempurna pada sistem seal yang diterapkan oleh kensi dekoral ini. Dia persis sama dengan milik aika. Nah, di sini kelihatan. Jadi, kalau teman-teman angler lebih cermat untuk memahami sebuah seal atau untuk mengenali sebuah sistem seal, cara mengujinya tidak usah repot-repot untuk mencelupkan atau menyiramnya dengan air. Cukup dengan cara begini kita bisa mengamati bahwa sistem seal yang digunakan untuk ril yang memiliki seal seperti ini itu belum maksimal melindungi keywasser dari percikan air laut. Terlihat seperti ini. Ini celah. Ini celah keywasser kiri dan kanan. Di sini berpotensi percikan air laut atau air garam bisa masuk dan menyerang area derak wasser. Imbasnya kemana? Ini nanti akan turun kepada mensab, mensab turun kepada one way, dan seterusnya. Jadi, untuk kensi dekoral itu kurang lebih sama dengan kensi aika. Belum menutup secara sempurna. Berikutnya, Haroegis. Ini dia Haroegis, ril pendatang baru. Pada dasarnya, Haroegis ini tidak memiliki seal dari pabrikannya. Hanya saja saya berinisiatif bahwa untuk memberi seal pada sebuah ril yang memang dari pabrikannya sudah non-seal atau tidak dibekali seal pada pabrikannya, itu bisa kita memilih alternatif lain dengan cara membeli atau mengambil o-ring seal seperti ini. Nah, ini o-ring seal cocok digunakan untuk knop drug washer yang bertipe seperti ini. Ini lingkaran diameter untuk spool Haroegis. Kemudian bagaimana dengan o-ring sealnya? Apakah dia bisa mampu atau dapat menutupi seluruh permukaan spool pada ril ini? Kita ukur seperti ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa sebenarnya seal ini mampu menutupi permukaan lingkaran daripada spool ril ini. Terlihat? Ya, tidak ada celah sedikitpun di sini. Artinya, seal o-ring ini memenuhi syarat untuk bisa dijadikan alternatif sebagai seal tambahan atau seal rakitan untuk ril-ril yang tidak memiliki seal di bagian knop spool. Nah, kita pasang dengan cara seperti ini. Nah, ketika seal o-ring ini dipasang di spool ini, ini otomatis diameternya akan bertambah memenuhi ruang di sisi lingkaran knop spool ini. Dengan demikian, semakin dia akan melebar di sisi ini. Nah, ketika dipasang seperti ini. Semakin dia di-eratkan, maka seal o akan semakin rapat sehingga tidak ada selah atau rongga yang bisa berpotensi untuk bagaimana air bisa masuk di dalamnya. Nah, dengan demikian, penggunaan seal o-ring itu adalah salah satu alternatif bagi ril yang belum memiliki seal pada knop spool-nya. Nah, tentu tergantung oleh model jenis knop spool-nya. Jadi, ketika ada ring seal o-ring, ada seal o atau o-ring seal yang cocok untuk lingkaran ini, lebih baik kita memilih seal o-ring itu. Kita pasangkan di sini, kita benamkan di sini, kemudian kita tutup di bagian spool untuk knop spool-nya. Nah, serasa itu adalah alternatif. Yang terakhir, datangnya dari Daido Trisula Salwater. Nah, untuk pribadi saya, ril Trisula Daido Trisula Salwater ini adalah satu-satunya di antara ke-enam ril yang saya bedah seal-nya hari ini. Satu-satunya seal yang memenuhi syarat bagi saya adalah ada pada ril ini. Daido Trisula Proseris. Ah, benar-benar seal yang diterapkan oleh Daido Trisula Proseris benar-benar menutup lingkaran seluruh dimensi lingkaran pada spool drakuasernya. Nih, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa perhatikan. Dari seluruh lingkaran ini, diameternya ini, benar-benar seal yang dibekali oleh Trisula SW ini benar-benar menuhi syarat dalam sistem seal-nya. Hampir seluruh ruangan di spool ini ditutup oleh seal ini. Nah, di antara enam seal yang kita bahas hari ini, satu-satunya yang sangat memenuhi syarat adalah seal padaril Daido Trisula SW. Jika dipasang. Oke, seperti demikian apa yang sempat saya bagi pengalaman tentang seal kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini biar lebih berkembang lagi dengan mengklik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya biar kita berjumpa lagi di update-an selanjutnya. Salam dari saya, Engler Mania. Joser. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.